Pemerintah Provinsi Banten dinilai belum siap menangani sejumlah bencana yang menerjang tanah jawara di awal tahun ini. Penanganan dinilai masih terkesan amatiran, pasalnya hingga kini data terkait kerusakan masih simpang siur dan belum ada kejelasan. Bencana banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Banten pada awal tahun 2020. Ketua DPRD Provinsi Banten, Mandra Soni, mengatakan penanganan terkesan amatiran karena data kerusakan dan korban masih simpang siur atau tidak jelas angkanya. Padahal ketersediaan data penting sebagai ukuran dalam pengambilan kebijakan. Menurut Ketua DPRD, penanganan bencana yang dinilai masih buruk karena Kepala BPBD saat ini masih berstatus pelaksana tugas bukan tetap. Sehingga dinilai wajar jika gagap dalam menyikapi banjir bandang dan longsor khususnya di Kabupaten Lebak. Kesiap siagaan dinilai harus menjadi faktor utama. Bahkan penyediaan data kerusakan rumah, sawah, sekolah, dan korban harus terpadu. Seperti bencana tsunami Selat Sunda beberapa tahun lalu, data yang disediakan cepat dan valid sehingga tindakan bisa langsung dilakukan. Salah satu indikasi bahwa menghadapi bencana kita gak punya orang yang memang kepalanya yang definitif. Kemudian juga kita gak punya data buffer stoknya BPBD itu berapa. Kemudian dinkesnya punya buffer stoknya, yang gak ada kan dari pusat ya. Yang ada kan data dari situ. Sehingga kalau dari pusat gak ada gimana? Jadi kayak pemadam kebakaran gitu, udah kejaran keempat dulu baru ibarat gitu Pak. Anggap gagap, gagap bencana. Ya pertama gagap, satu OPD yang memidangi kebencanaan, ya gak ada kepalanya. Ya kan itu kan tanda kita gagap gitu lah. Ketua DPRD Andrel Soni mengatakan BPBD diminta untuk segera memiliki kepala definitif. Agar perbaikan penanganan bencana bisa dilakukan dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat.